Terima kasih. Oke, jadi ini kita sudah masuk di bab dua, yaitu struktur atom, di mana atom itu merupakan bagian terkecil dari materi. Kalau di bab satu kemarin, kita sudah belajar tentang materi. Materi kan banyak tuh, artinya benda-benda yang ada di sekitar kita itu semuanya disebut materi. Nah, sekarang kita belajar yang lebih kecil lagi, yaitu bagian di dalamnya yaitu adalah atom, di mana nanti atom kan terpecah lagi jadi proton, elektron, neutron. Dan di bab ini juga kalian belajar tentang konfigurasi elektron, yang nantinya telah kalian pahami di bab dua ini, maka berikutnya kita akan lanjut di bab tiga, insya Allah mungkin, ini bab tiga berarti besok ya, insya Allah mungkin besok kita bisa masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang sistem periodik unsur. Nah, di sini ada gambar tabel, tabel ini disebut tabel periodik, yang saya kira kalian mungkin ada beberapa yang sudah download, atau mungkin ada yang sudah membeli di tukang fotokopi. Kalau misalnya di download bisa di print ya, kalau misalnya download gambarnya bisa di print, atau mungkin ada yang pakai aplikasi. Jadi, kalau misalnya kalian sudah, kalian misalnya belum terlalu paham untuk bab dua, silakan dipahami lebih lanjut, bisa belajar dari temannya, atau mungkin bertanya pada saya, dan mohon maaf mungkin ada yang bertanya, tapi VA saya masih slow respon, belum saya kotak-katik lagi, belum saya balesin juga untuk masalah pelajarannya. Nah, kemudian, apa namanya, nanti kalau misalnya sudah paham ini, baru kalian bisa memahami untuk bab tiga, karena ini saling berkaitan. Jadi, kalau bab setiap, bab dalam kimia itu pasti akan berkaitan. Nah, ini kompetensi dasarnya, di mana kalian tujuannya di sini bisa menentukan struktur atom berdasarkan teori atom Bohr, dan juga mekanika kuantum. Makanya di tugas kalian, itu kan di situ ada saya bikinkan tabel, silakan tuliskan konfigurasi yang Bohr, dan juga untuk konfigurasi mekanika kuantum. Nah, di sini saya review sedikit ya. Jadi, berdasarkan ion positif, ion negatifnya, kalau misalnya dia tidak ada ion positifnya atau negatifnya, maka ini disebut atom atau unsur. Di mana jumlah proton, yang di bawah ini disebut nomor atom, yang di atas ini disebut nomor masa. Ini adalah penulisan notasi atom. Nah, di mana jumlah proton itu selalu sama dengan nomor atom, sedangkan yang nomor masa di atas, kemudian elektron itu bisa sama dengan proton apabila dia tidak berion. Kalau dia berion seperti ini, ada plus, ada minusnya, di mana plus itu disebut tation, minus itu disebut anion, maka jumlah elektronnya akan berbeda. Kalau plus, elektronnya akan berkurang, sorry, protonnya akan berkurang, kalau negatif berarti protonnya akan bertambah, sesuai jumlah negatifnya. Sedangkan neutron itu atas kurang bawah. Nomor masa dikurang nomor atom. Nah, lalu juga ada penggolongannya, yaitu isotop, isoton, isobar, isoelektron. P, kalau misalnya yang saya beri warna merah ini adalah P, proton, artinya P protonnya sama, N neutronnya sama, AR, A-nya sama, AR ini maksudnya nomor masa ya, elektron, ini elektronnya sama. Oke, kemudian, mungkin ada yang mau bertanya mengenai materi yang susunan atom ini? Ya, untuk menguji pemahaman kalian, coba silakan, di sini sudah saya beri contoh, ini sama seperti tugas kalian ya, di mana tugasnya kalian saya kasih contoh NA. Nah, tapi kalau di sini saya kasih contoh magnesium. Magnesium punya nomor atom 12. Ingat, nomor atom selalu sama dengan proton, sehingga saya tulis juga protonnya 12. Nomor masanya 25. Nah, ini karena kebetulan dia tidak ada plus minus, maka dituliskan di sini jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, yaitu 12. Kemudian nomor masanya 25. Ingat, neutron itu adalah nomor masa dikurang nomor atom. 25 kurang 12, sama dengan 13. Nah, kemudian A, B, C ini siapa yang mau mencoba? Silakan. Ada yang mau coba mengisi yang A? Yang warna hijau ini, kolom kosong ini. Ini tadi nomor atom ya. Ini nomor atom, ini nomor masa. Ini saya geser. Ambil kelihatan. Ya, silakan yang mau coba. Bisa kan pakai annotate. Kemarin sudah saya ajarkan kan, menggunakan annotate. Ya, boleh. Davina, silakan. Ini siapa yang menulis Davina ya? Siapa ini? Saya, Bu. Oh, Raffi. Oke, silakan Raffi. Ini kok 12 ini? Apa 12 lagi? Ya, dilihat nih ya, nomor atomnya nih untuk yang A. Nomor Raffi. Oke. Bisa dilanjutkan yang B sambil menunggu Raffi mengerjakan. Yang B siapa? Ada yang mau coba? Yang B? Atau mungkin mau coba yang C? Halo. Oke, yang B ini siapa ini yang mau coba nih? Caca. Eh, Caca. Salah. Davina, Bu. Oke. Davina panggilannya Caca ya? Iya, Bu. Oke, Caca. Lanjut yang C. Siapa yang mau coba yang C? Raffi ini kenapa nggak dilanjutkan ini? Kenapa, Bu? Pulpennya macet, tahu nggak dilanjutkan. Ini dilanjutkan siapa lagi yang mau coba C? Ya, siapain yang pulpen biru ini? Saya. Oke, Gazi. 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 Serang hapusnya gimana ya, Bu? Ada penghapusnya, kan? Enggak, Bu. Oh, iya. Clear? Ya, sambil saya absen ya. Abian, Alia, Aljadidin, Alzena, Amanda, Alan, mana Alan? Bintang Arya ini, oh. Oh, hamad. Devina. Devina mana, Devina? Nggak ada ya. Devina siapa, Bu? Oh, iya. Ada-ada. Devina Indira. Devina Indira yang nggak ada. Oke. Dimas, Dimas, juga nggak ada. Dimas, nggak ada. Iya, Kuinta. Iya, Kuinta juga nggak ada. Warga. Iya, Kuinta nggak ada. Nadia nggak ada. Naufal Afid nggak ada. Nadia nggak ada ya. Nafal Afid nggak ada. Nafal Afid nggak ada. Nafal Afid, Nadia Juliana Supit. Iya, Kuinta. Gimas. Devina Indira. Alan, Alirezka. Oke. Ya, terima kasih untuk siapa tadi? Rafi, Gazi, sama Davina. Kita cek dulu punyanya Rafi. Ini Rafi udah selesai belum, Rafi? Oke, sudah ya. Oh, mau cari-cari elektron. Cara-cari elektron. Cara-cari elektron. Sama kayak P-nya itu proton. Sama kayak protonnya. Oh, iya, ya. Ini punyanya Rafi kan nggak ada plus. Iya. Nah, tapi punyanya si Davina, ini ada plus-nya. Artinya 9 di sini, itu berarti sudah berkurang 1. Makanya dia di sini 10. Sedangkan punya si Gazi tadi, ini dia elektronnya. Sorry, protonnya awalnya 26. Karena dia bertambah 3, makanya dia jadi 29. Seperti itu ya. Oke, ini udah benar. Nah, ini pengurangannya Davina. Caca. Ini Caca ini. Tarusnya berapa ini? Kan 28 kurang 10, jadi? Oh, 18. Ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Nah, yang lainnya sudah betul ya. Ini sudah neutronnya sudah benar, 21. Nah, kita lanjut. Kita review lagi yang berikutnya. Nih, konfigurasi elektron untuk bor. Nah, mungkin ini ada pertanyaan untuk konfigurasi elektron bor. Penulisannya. Sudah jelas ke yang saya jelaskan di video itu? Ini jadi kulit untuk bor itu maksimal 7 ya. Ya, tidak lebih dari 7, tapi boleh kurang dari 7. Maksimal pokoknya 7. Kenapa dia 7? Nanti akan dibahas di SPU. Karena SPU itu, dia periodenya ada 7. Nah, ini konfigurasi elektron. Kita sudah masuk di mekanika kuantum. Ini mekanika kuantum, tapi ini yang simpelnya ya. Mungkin kalau kalian ada yang ribet melihat ini. Kalian bisa lihat yang ini. Nah, ini susunannya nih. Aduh. Screen. Oke. Saya lanjutkan. Nah, jadi ini. Jadi, ini di sini untuk susunan konfigurasi elektronnya ya. Daripada kalian ngeribet melihat yang seperti ular tangga ini. Nah, ini sudah saya susun. Jadi, tinggal melihat, oh ini S itu maksimalnya berapa? Maksimalnya 2. Kalau ini berarti 2 juga. Ini P itu maksimalnya 6. Kalau D maksimalnya 10. F itu maksimalnya 14. Kok mati-mati sih? Wait, wait, wait. Mati-mati. Nah, kemudian. Mungkin ada yang kesulitan untuk menggunakan konfigurasi elektron mekanika kuantum atau bahkan tidak paham sama sekali. Cara menuliskannya. Ini ya, mungkin ada yang bertanya tadi. Kok ibunya bisa bilang S itu 2, P itu 6, D itu 10. Nah, ini sebenarnya sudah ada di sini. Ini sudah ada di sini ya. Kemudian ini yang bentuk simpelnya. Jadi, kenapa saya gambar gini? Ini tuh untuk ringkasnya dia. Supaya di lebih ringkas. Ini bilangan kuantum ada 4 NLMS. Ini aturan-aturan penulisannya. Ya, sekarang kita masuk ke ini. Silahkan dicoba dulu. Ini kan kalian sudah mencoba mengerjakan tugas ini. Untuk mengecek pemahaman kalian, coba silahkan kerjakan dulu yang A. Ada yang mau coba yang A. Yang 2 tabel ini dulu deh. 2 kolom ini dulu. Yang ini. Nah, lagi boleh nggak, Bu? Atau mungkin saya beri contoh lagi satu. Ini kan sebenarnya sudah saya kasih contoh nih. Ini 4. Ini 2. Ini 2. Ini konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2. Kenapa tadi 1s2s? Bisa kalian, mungkin yang pakai laptop, bisa buka HP-nya, buka classroom-nya. Kemudian dicek PDF-nya yang kemarin sudah saya share, yang struktur atom itu. Bisa dicek lagi. Di situ, halaman yang ini, page yang ini. Nah, ini urutannya kan yang ini tadi. Bentar-bentar, nge-hang. Oke, yang ini ya. Yang kalian buka yang ini nih. Untuk penulisan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Sedangkan kalau atom bor, itu dia susunannya yang ini. Ini nih ya. Jadi kalau misalnya, apa namanya? Ini saya random ya. Misalnya 47. Misalnya 47. Oke, kita buat konfigurasinya. 47 itu 2. Kita maksimalin nih. Ini 2. Oh, masih kurang 45 lagi ya. Untuk mencapai 47. Lalu 8. Di kulit kedua kan 8. Masih kurang 37 lagi. Ini masih 10. 18. Oke, ini sudah berapa nih? 28. 28 tambah 3. Kalau misalnya kita maksimalin di sini 32. Berapa itu? 28, 32 berarti 60 ya. Kebanyakan. Kita cuma butuh 47. Jadi sisanya berapa? 19. 19. Berapa? 19. 19. 16. 19. Berapa? 19. 19. Oke, 19. Nih. 19 ya. 37, 10. Oh, ya benar. 19. 19. Tapi. Nah, ini kan memang. Lu bu, kulit keempat kan maksimal 32. Boleh dong diisi 19. Ingat, elektron valensi itu terakhirnya adalah 8. Jadi, kalian nggak boleh nulis 19. 19 ini harus kita pecah. Jadi, berapa? 10 dan 8. Sebelumnya kan bisa 18. Ya, betul. 18 dulu. Baru? 1. Jadi, nulisnya 2, 8, 18, 18, 1. Ini jumlahnya bakalan 47. Berarti elektron valensinya adalah 1. Pokoknya yang terakhir ini nggak boleh lebih dari 8. Jadi, harus kurang dari 8. Nggak boleh nul juga, jelas. Pokoknya 1 sampai 8 lah. Karena itu bisa menentukan golongannya. Itu kalau yang bor. Jadi, untuk yang ini bagaimana? Adakah yang bisa mengisi yang ini? Ya, siapa itu yang mengisi? Raffi, Bu. Raffi. Siapa yang coba mengisi itu? Raffi? M. Raffi. Oke, silakan Raffi. Ini lanjutin, Bu. Semuanya. Boleh. Kalau misalnya paham untuk yang ini? Oke. Nulisan konfigurasinya ini? Agak sulit, Bu. Nulis yang ini. Sebentar, sebentar. Saya stop share dulu ya. Ini speakernya jadi... Oke, coba cek sound, Raffi. Halo. Oke. Ternyata tadi kepencet di mute. Ya? Kenapa tadi pertanyaannya? Agak sulit nulis untuk konfigurasi mekanika kuantumnya, Bu. Pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop. Kalau pakai laptop kan bisa ngetik. Bisa diketik. Oh ya, teks ya. Silakan. Yang mau coba yang B. Yang konfigurasi ini. Sama yang ini, berapa nomor atomnya. Sama yang C. Yang ini dulu. Sebelum kita kebilangan kuantum. Yang ini dulu deh. Ayo, selain Raffi. Siapa lagi? Ada lagi kah yang mau coba? Siapa itu yang B itu? Davina, Bu. Raca lagi. Oke. Ya, siapa lagi yang mau coba? Yang C. Ini yang MK-nya yang panjang, yang singkar, atau dua-duanya, Bu? Dua-duanya. Gak apa-apa. Kalau gak cukup di sini, dilanjutkan di sini. Ini tadi mana nih, Raffi? Dilanjutkan ya. Gak apa-apa di sini. Nanti baru saya hapus dulu. Baru kita bisa menjelaskan yang ini. Oke. Ini Caca. Terus siapa lagi? Ini. Siapa ini yang C? Siapa yang mau coba? Ambil belajar. Coba-coba notate. Ayo, salah. Gak apa-apa. Jangan takut diluan. Ya, siapa yang mau coba? Ini siapa ini? Warna kuning nih. Warnanya tolong diganti. Kayaknya gak terlalu kelihatan itu. Ini Raffi dibuat lagi versi gas mulia. Dibikin gas mulianya ya. Ini siapa ini? Bentar, Bu. Lagi latihan annotate-nya. Diganti warnanya ya, Sultan? Jangan warna kuning, warna hijau, atau warna hitam. Bu, ini gak bisa dikecilin ya, Bu. Urufnya, Bu. Alamak. Urufnya? Iya. Tekstnya gak bisa dikecilin. Kecilin. Ini aku banyak, Bu. Sepertinya gak bisa. Kalau gak cukup, ini pinjam teman-temannya aja. Taruh sini aja, Davina. Baik, Bu. Oke, ini benar, Sultan. Ya, ini. Eh, kok malah dicoret. Ini Rambu 10 apa? Ini Rambu 10 ya. Siapa tadi? Raffi ya. Ntar dulu ya. Untuk yang, apa namanya? Bilangan kuantum. Oh, iya, Bu. Kita bahas dulu yang ini. Kita sambil nunggu. Ini jangan lupa, kalau misalnya kalian menuliskan konfigurasi gas mulia, jangan lupa dikasih tanda kurung. Kurungnya kurung kotak, seperti ini ya. Iya, Bu. Oke, berarti Sultan tinggal yang ini ya. Punyanya Davina, tinggal yang konfigurasi gas mulianya. Iya, Bu. Sultan juga gas mulia. Terima kasih. Ons terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 Terima kasih.